Ave Maria Grazia Plena Dominus Teco Ada 1,1 miliar umat katolik di dunia, tetapi meskipun jumlah kita sangatlah banyak, agama ini memiliki sedikit misteri dan sering disalahpahami oleh dunia, dan inilah 10 hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang katolik. Nomor 1 Seperti yang Anda tahu, tidak ada yang suka menyombongkan usia mereka, tetapi gereja katolik memiliki warisan yang sangat mengesankan, dengan usianya yang hampir 2000 tahun, telah menjadikannya sebagai institusi tertua di seluruh dunia barat. Nomor 2 Pada tahun 1973 dibuat sebuah film yang menggelitik yang berjudul The Exorcist. Jika Anda pernah meragukannya dengan mengatakan bahwa itu semua hanya sekelompok orang Bolonia di Itali, pasti Anda akan keliru. Film ini memiliki tiga pastor Yesuit sebagai penasihat teknis. Nomor 3 Rumah sakit katolik mempekerjakan hampir 750 ribu orang di Amerika Serikat. Salah satu dari enam pasien Amerika Serikat dirawat di rumah sakit katolik, dan 527 ribu bayi lahir di rumah sakit katolik dalam satu tahun. Nomor 4 Fatikan adalah negara terkecil di dunia dengan luas lebih dari 100 hektare. Itu setara dengan 1.8 ukuran Central Park di New York. Negara Fatikan mencetak mata uang sendiri, memiliki bendera sendiri, dan bahkan lagu kebangsaannya sendiri. Nomor 5 Kebanyakan orang tahu bahwa Santo Yohanes Paulus II adalah orang hebat. Tetapi tahukah Anda bahwa beliau sering menyerinap keluar dari Fatikan lebih dari 100 kali untuk bermain ski di pegunungan Alpen, Italia? Nomor 6 Pada tahun 1920-an, pikiran dunia dihembuskan oleh teori alam semesta yang mengembang atau dikenal sebagai teori Big Bang. Tetapi tahukah Anda, hipotesis ini dikembangkan oleh seorang usuf katolik, yakni Monsignor George Limitre. Nomor 7 Negara Brazil memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Karnaval, Amazon, dan negara ini memiliki lebih banyak umat katolik daripada gabungan tiga negara di Eropa, yakni Italia, Perancis, dan Polandia. Nomor 8 Paus Yohanes Paulus II merupakan salah satu paus yang paling terlihat dalam sejarah dunia. Dia melakukan perjalanan ke 129 negara dengan mencatat lebih dari 750 ribu mil frequent flyer, yaitu sekitar tiga kali lipat jarak ke bulan. Nomor 9 Setiap negara bergantung pada ekspor sebagai bagian dari ekonominya termasuk Fatikan. Ekspor terbesar mereka adalah perangko. Nomor 10 Setiap umat katolik memiliki santo pelindungnya. Ada Saint Patrick pelindung negara Irlandia, Saint Anthony pelindung barang-barang yang hilang. Nah bagaimana dengan sejumlah santo pelindung berikut ini? Seperti Saint Arnold pelindung dir, Saint Drogo pelindung orang-orang yang tidak menarik, atau Saint Bibiana, santa pelindung para pemabuk? Demikianlah informasi yang dibagikan oleh warta katolik untuk kita semua. Semoga ada yang dapat ditangkap dan diingat dari video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, kasih komentar, dan bagikan link video ini ke rekan-rekan Anda. Oh iya, pastikan juga klik simbol loncengnya ya. Sampai jumpa kapan-kapan.